Terima kasih. Ini dicampur sama ayam giling. Sama ayam giling dan sebagainya. Oke, jadi kira-kira untuk makan segala sampai berapa? Amir, amir. Mereka di rumah ada 7 ekor. Oh ada 7 ekor di rumah. Dulu 14. Dulu 14, sekarang 7. Oh udah nggak ngitung udah berarti ya. Oke, kalau untuk evo gitu. Perawatan sampai berapa sebulan? Satu juta setengah. Sekitar satu juta setengah. Minimal ya? Itu belum grooming ya? Kebetulan kalau zaman separate kan kita hanya butuh shampoo ya. Betul. Butuh shampoo jadi lebih praktis. Lebih praktis. Makannya? Makannya... Ya udah all-in. Satu juta setengah itu udah. Satu juta setengah itu sudah all-in. Kalau nggak sakit tapi ya. Iya, kalau nggak sakit. Buat anda yang punya anjing, kalau bicara makan, ingat ya anjing itu nggak boleh dikasih coklat ya. Kenapa? Anggur juga nggak boleh. Anggur coklat nggak boleh. Kenapa tanya? Karena ada zat yang tidak bisa diterima sama anjing sehingga jadi racun ketika dia mencerna. Oh gitu. Jadi racun ketika dia mencerna coklat tersebut. Oke. Nah tadi ini Sydney sama naik pesawat dari Manado. Iya naik pesawat. Terus duduknya di pilot? Di bagasi. Di bagasi? Oh berarti ada di kandang khususnya ya? Iya di kandang khususnya. Di kandang khususnya. Ini kalau kita... Ini mereka berdua bisa kenalan? Kenalan bisa. Tapi sebenarnya dengan kenalan yang... Apa namanya? Nggak kayak orang sih kenalan. Iya betul-betul. Salaman gitu. Cuman bahayanya gini. Ada banyak hal yang kayak anjing kenalan-kenalan itu banyak terjadi di jalanan. Sebenarnya itu juga resiko. Kalau ownernya tidak bisa menghandle anjing. Ketika anjing saling ketemu. Kemudian dia merasa ini jadi rivalnya. Dominan atau tidak dominan itu bahaya. Ya apalagi cewek-cewek kan suka sidik-sidikan. Eh apaan lu? Sebenarnya lebih cantik gitu. Mungkin dia kan lagi ngomong. Iya betul-betul. Boleh. Lihat apaan? Pake disemir-semir segala. Dicek dimana tuh? Pengalaman pribadi. Kayak gitu. Terus ke depannya apalagi mau dilatih sama Doklop ini? Yang pertama sih kita fokus mau jadiin anjing. Sardok terutama. Sardok. Dan revolusi selanjutnya adalah kita menciptakan anjing-anjing yang bisa mendeteksi narkoba di dalam rumah. Itu jadi gini. Kan narkoba itu sekarang jadi concern sekali ya. Banyak orang yang pihara anjing tapi tidak bisa memanfaatkannya dengan maksimal. Jadi sekarang itu untuk melatih anjing narkoba itu nggak perlu misalnya dengan narkoba aslinya. Tapi ada satu esen, satu. Menyerupai. Nah itu dilatih ke anjing. Jadi kalau misalnya ada temen datang ke rumah atau ada anak bawa narkoba gitu. Dia bisa tahu. Bisa tahu. Itu yang belum terpikirkan biasanya sama teman-teman. Saya berpikir begitu untuk menyelamatkan generasi lewat jinatang keliaran yang kita sayang. Lewat jinatang keliaran yang kita sayang. Jadi maksimal. Menarik banget ya. Jadi kalau misalnya anda di rumah ada teman anak anda atau apa siapa yang bawa narkoba. Dia bisa tahu ya. Karena bisa aja lagi bawa ke rumah nggak salah digerbek kalian. Nah itu yang jadi masalah. Dia punya anjing tujuh ya di rumah ya. Tapi sebentar lagi delapan karena Sydney sekarang lagi hamil katanya nih. Jadi teman-teman ini Sydney lagi hamil. Kita doain semoga lancar sampai lahiran ya. Amin. Kalau udah pinter begini biasanya begitu lahiran banyak yang mau nih. Nanti anak-anaknya nih. Oh gitu ya. Iya. Dan mahal nih kalau udah kayak begini biasanya nih. Ini aja coba saya tanya terakhir. Kalau untuk kita membeli anjing yang sudah pintar sekitar berapa? Nggak ada nominalnya. Tapi kepuasan yang gitu ya. Kalau ngomongin nominal sih kayaknya nggak jadi. It's okay give me the most expensive one. 100 juta ke atas. Sekitar 100 juta ke atas ya. Oke baik. Untuk sport ya. Untuk sport ya. Jadi jangan dianggap murah gitu ya. Karena ini anjing ini memang dilatih untuk menjaga kita. Dilatih untuk melindungi dan sebagainya sebagainya sebagainya. Oke. Satu lagi ya. Bukan cuma bisa membeli tapi juga memelihara. Bisa merawat apa tidak ya. Kalau beli doang. Karena kalau beli doang tidak dirawat ya percuma ya. Karena I do believe they talk. Yes. But only to those who listen sebenarnya. Jadi mereka ini. Eh anyway terimakasih udah hadir di Hitam Putri. Terimakasih udah hadir di Hitam Putri. Terimakasih udah dihubung tangan dulu buat mereka berdua. Terimakasih udah. Terimakasih udah. Terimakasih udah. Terimakasih udah. Dan saya itu punya anjing. Kan orang tua saya dulu punya anjing. Saya punya anjing. Jadi dari usia 7 tahun saya punya. Sampai saya 30 tahunan saya punya. Tapi gak pernah sekalipun tuh saya digigit anjing sampai parah dan sebagainya. Enggak. Jadi sebenernya mereka itu bicara. Mereka itu bisa bicara sama kita. Tapi kalau kita benar-benar mau dengerin mereka bicara. Kita bisa tahu mereka maunya apa Karena mereka bukan hewan liar Bukan hewan liar Mereka adalah hewan yang didesain untuk mendampingi manusia Bahkan untuk membantu tugas-tugas manusia Makanya sekarang kepolisian pun Menggunakan anjing tersebut Terima kasih untuk kehadirannya Dan one more time that dogs do speak But only to those Who wants to listen Saya dari Komisi Jika Jessica Inilah Hitam Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton